Menjadi seorang leader bukan hanya tentang kemampuan memimpin, tapi kemampuan merekrut tim yang tepat. So, gimana cara kita bisa ketemu dengan orang-orang yang tepat? Tiga poin utama ini akan membawamu ketemu orang yang tepat. Yang pertama, tentukan kriteria orang yang tepat menjadi timmu itu seperti apa? Usianya, gendernya, tinggal di mana, profesinya, visinya, masalahnya, harapannya. Ini seperti kamu membuat target market ideal kamu. Yang kedua, gunakan platform sosial media yang tepat untuk menemukan di mana kebanyakan target marketmu berada. Contohnya, kalau targetmu profesional, pebisnis, karyawan, mereka itu ngumpulnya di LI dan di TikTok. Tiga, hadiri seminar, workshop, training, pelatihan yang banyak diminati oleh target marketmu. Di situ, kamu akan menemukan orang yang punya visi-misi sepertimu. Semoga tiga poin ini bisa bantu kamu menemukan tim yang tepat di bisnismu. Ingat, tim adalah aset terbesar kamu. Dengan merekrut dan membimbing tim yang tepat, artinya kamu bangun fondasi yang kuat untuk kesuksesan jangka panjang. Pertanyaannya adalah, di antara kamu, para leader, yang pengen banget dibikinin sistem supaya bisa mendapatkan tim potensial dari sosmed, tanpa harus bikin sendiri semuanya, apakah itu kamu? Langsung tuliskan, saya leader. Terima kasih telah menonton!